Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Subri Hono Asal sekolah SMA Negeri 5 Kota Tangerang, Banten Mohon izin mencapai tugas BIPTEK yaitu membuat risam Refleksi Modul 1 Mata Pelajaran Informatika pada Kurikulum Merdeka Pemikiran Reflektif Terkait Pengalaman Belajar Mandiri Modul 1 Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Yang pertama, Integrasi Kompetensi Teknologi Digital Kurikulum Merdeka menekankan penguatan kompetensi teknologi digital Termasuk kemampuan berpikir sistem dan komputasional melalui mata pelajaran informatika yang diwajibkan Yang kedua, Pentingnya Informatika Mata Pelajaran Informatika mengintegrasikan kemampuan berpikir komputasional Keterampilan menerapkan pengetahuan informatika Serta pemanfaatkan teknologi secara tepat dan bijak sebagai obyek kajian dan alat bantu Untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika Yang ketiga, Pengalaman Belajar yang Menyenangkan Informatika tidak hanya tentang konsep keilmuan Tetapi juga praktik yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari Dengan demikian, Pengalaman Belajar Informatika di Kurikulum Merdeka Diharapkan menjadi bermanfaat dan berkesan bagi siswa Bagian kedua dari Pemikiran Reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1 Yaitu bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan Emosi yang pertama adalah Antusiasmo Beberapa siswa mungkin merasa antusias karena mereka tertarik dengan teknologi dan ingin memahami lebih lanjut Tentang komputer, pemrograman, dan sistem informasi Kemudian emosi yang kedua yaitu tantangan Belajar Informatika bisa menjadi tantangan Terutama jika siswa belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam pemrograman atau konsep teknis lainnya Rasa tantangan ini bisa memicu perasaan campuran antara semangat dan kebingungan Kemudian emosi yang ketiga Kepuasan Bagaimana kepuasannya? Ketika siswa berhasil memahami konsep-konsep Informatika dan dapat mengaplikasikannya dalam tugas atau proyek Mereka mungkin merasa puas dan bangga atas pencapaian mereka Kemudian yang keempat Keingintauan Belajar Informatika juga bisa memicu rasa ingin tahu Siswa mungkin penasaran tentang bagaimana teknologi bekerja dan ingin mengeksplorasi lebih lanjut Bagian ketiga Pemikiran Reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1 yaitu Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran Yang pertama Pengintegrasian Kompetensi Teknologi Digita Kurikul Merdeka menekankan pengembangan kompetensi teknologi digita Dalam mata pelajar Informatika Seswa diajak untuk memahami dasar-dasar sistem komputer Berpikir komputasional dan pemanfaatan teknologi informasi secara bijak Kemudian yang kedua Penerapan berpikir komputasional Informatika mengajarkan seswa tentang algoritma pemrograman dan cara berpikir sistematis dalam memecahkan masalah Ini membantu seswa mengembangkan keterampilan berpikir logis dan analisis Kemudian yang ketiga Pengalaman praktis Informatika tidak hanya teori tetapi juga praktik Seswa dapat membuat program sederhana, memecahkan masalah, dan merasakan dampak langsung dari apa yang mereka pelajari Selanjutnya Bagian keempat dari pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1 Yaitu Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran Yang perlu diperbaiki yang pertama adalah pembelajaran berbasis peserta didik Informatika tidak hanya teori tetapi juga praktik Seswa dapat membuat program sederhana, memecahkan masalah, dan merasakan dampak langsung dari apa yang mereka pelajari Kemudian dampak atau hal yang perlu diperbaiki yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah Metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning juga relevan Guru dapat menyajikan situasi atau masalah nyata yang memerlukan pemencahan dengan menggunakan konsep informatika Sehingga siswa akan lebih terlibat dan memahami relevansi materi Pertanyaan pertama Bagian dari analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika Yaitu Apa pertanyaan titis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh Pertanyaan pertama Apa yang ku dapatkan pada pembelajaran informatika? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenung tentang manfaat belajar informatika Apa yang kita pelajari dan bagaimana itu relevan dengan kehidupan sehari-hari Kemudian pertanyaan kedua Apa yang dapat membantuku untuk memahami mata pelajaran lain dengan lebih baik dan sebaliknya? Informatika seringkali terhubung dengan konsep-konsep matematika logika dan pemencahan masalah Bagaimana pemahaman informatika dapat membantu kita dalam memahami mata pelajaran lain? Nah kemudian yang ketiga Apa yang dapat ku terapkan untuk menyelesaikan masalah yang ku hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini mengajak kita untuk berpikir tentang bagaimana konsep-konsep informatika dapat diterapkan dalam situasi nyata Bagaimana pemrograman, algoritma, dan pemikiran komputasional membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari? Apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Yang pertama, pentingnya berpikir komputasional Informatika mengajarkan kita tentang berpikir komputasional Yaitu kemampuan memecahan masalah dengan pendekatan algoritma Ini membuka wawasan tentang bagaimana komputer memproses informasi dan mengambil keputusan Dan yang kedua Penerapan dalam kehidupan sehari-hari Informatika tidak hanya teori tetapi juga praktik Dengan memahami konsep-konsep seperti algoritma, basis data, dan pemrograman Kita dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam berbagai situasi Kemudian yang ketiga Kesempatan karir Wawasan tentang potensi karir di bidang teknologi informasi dan komputer Membuka peluang untuk mengembangkan diri lebih lanjut Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Yang pertama, kurangnya sumber daya Terutama di daerah perdesaan atau sekolah dengan anggaran terbatas sumber daya Seperti komputer, perangkat lunak, dan akses internet mungkin terbatas Guru harus berinovasi untuk mengajar dengan sumber daya yang ada Dan yang kedua Perubahan teknologi cepat Bidang informatika selalu bertembang Guru harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi terbaru Agar dapat mengajarkan siswa dengan relevansi yang baik Tiga, kurangnya minat siswa Tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap informatika Guru perlu menciptakan lingkungan yang menarik Dan memotivasi agar siswa tertarik belajar Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Yang pertama, pelatihan guru Guru informatika dapat mengikuti pelatihan dan workshop terkait teknologi dan metode pengajaran terbaru Ini akan membantu mereka memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar Yang kedua, kolaborasi antar guru Guru dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan strategi mengajar Pertukaran ide dan praktik terbaik akan memperkaya metode pembelajaran Yang tiga, pemanfaatan sumber daya digital Meskipun sumber daya terbatas, guru dapat memanfaatkan sumber daya digital yang tersedia secara gratis Platform pembelajaran online, video tutorial, dan aplikasi pendidikan dapat membantu meningkatkan permasa pemahaman siswa Empat, pengenalan proyek kolaboratif Guru dapat mengajak siswa untuk bekerja dalam proyek kolaboratif Misalnya, mengembangkan aplikasi sederhana Dan nomor lima, penggunaan metode aktif Guru dapat mengadopsi metode pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, atau simulasi Ini akan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif Yang keenam, menghadirkan profesional industri Mengundang profesional dari industri teknologi untuk berbicara di kelas atau memberikan wawasan tentang karir di bidang informatika Dapat memotivasi siswa dan memberikan perspektif yang berbeda Dan yang tujuh, menggali minat siswa Guru dapat menemukan minat khusus siswa terkait informatika dan mengarahkannya ke topik yang relevan Misalnya, jika ada siswa yang suka desain grafis Mereka dapat diajak mempelajari pemrograman web Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu Yang pertama, pengalaman mengajar informatika Sebagai seorang guru, pengalaman mengajar informatika di masa lalu dapat menjadi modal berharga Dengan membagian pengalaman dan ilmu, kita dapat terus memperkaya pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan Kemudian yang kedua, pengembangan materi informatika Meskipun informatika dapat diajarkan tanpa komputer atau disebut unplugged Penggunaan perangkat elektronik juga penting Keterhubungan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa mendatang Yang pertama, pentingnya keterampilan informatika Dalam era digital saat ini, kemampuan dalam bidang informatika menjadi keterampilan yang sangat penting Melalui pembelajaran informatika, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi Kemudian yang kedua, metode pembelajaran interaktif dan berbasis proyek Juga, dalam era digital saat ini, kemampuan dalam bidang informatika menjadi keterampilan yang sangat penting Melalui pembelajaran informatika, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi tepat dan bijak Mata pelajaran informatika mengintegrasikan kemampuan berpikir komputasional Keterampilan menerapkan pengetahuan informatika Serta, pemanfaatan teknologi khususnya TIK secara tepat dan bijak Sebagai obyek kajian dan alat bantu untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal Dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan penerapan rekayasa dan inovasi Selanjutnya, keterhubungan topik yang dipelajari dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan Biasanya dari modul lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar Yang pertama, yaitu keterhubungan mata pelajaran informatika pada kurikulum merdeka Tujuan utama, peserta didik mempelajari mata pelajaran informatika tidak hanya untuk menjadi pengguna komputer Tetapi juga untuk menyadari perannya sebagai problem solver Yang menguasai konsep inti atau core concept Terampil dan praktik core practice Menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Serta berpandangan terbuka pada aspek lintas bidang Dan yang kedua, keterhubungan materi pelajaran informatika pada kurikulum merdeka Tentang integrasi kemampuan Mata pelajaran informatika mengintegrasikan kemampuan berpikir komputasional Keterampilan yang menerapkan pengetahuan informatika Serta pemanfaatan teknologi khususnya TIK secara tepat dan bijak sebagai obyek kajian dan alat bantu untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal Dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan lekayasa dan prinsip keilmuan informatika Keterhubungan topik yang dipelajari dengan konsep atau praktik Baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah Yang pertama, kolaborasi dengan mata pelajaran lain Kurikulum merdeka berfokus pada capaian pembelajaran sebagai pedoman arah bagi guru Dalam menentukan materi yang akan diajarkan Dalam konteks ini, guru informatika dapat berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran lain Contohnya, guru informatika dapat berkolaborasi dengan mata pelajaran seperti Kewirasaan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika Kolaborasi ini memungkinkan pengintegrasian konsep dan praktik Baik antara mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami hubungan antara informatika dan bidang studi lain Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran informatika Peserta lidik mempelajari mata pelajaran informatika tidak hanya untuk menjadi pengguna komputer Tetapi juga untuk menyadari perannya sebagai problem solver Yang menguasai konsep inti atau core concept Terampil dan praktik atau core practice Menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi atau TK Serta perpandangan terbuka pada aspek lintas bidang Di sini tugas risan untuk pemohon modul 1 Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati